Seorang yang menjadi korban, jugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Kolda Metro Jaya yang berinisial IM. Ibu R.A. sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni. Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan itu sangat apa ya, berdekatan. Jadi awalnya berapa yang ditamper, terus bagaimana ceritanya meneram peruang, terus apa yang akan didapatkan? Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap. Pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M, dengan total 18,5M. Yang seperti sekarang ini beredar. Dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya. Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses perjalanannya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin diantara 2 ini, jadi dua-duanya yang tahu, mungkin salah satu diantara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Kita melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita sudah melakukan di dua lab ini. Awal kita melakukannya di sini, yang satu, lalu ini yang kedua. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Setelah itu sembilan, kita lakukan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Nah, dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Nah, itu tidak juga, kita masih nunggu dan masih berharap, bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian. Nah, dalam hal ini kami juga tidak mau rame ya, saya pribadi tidak mau rame, kita ingin menemukan titik terang yang baik. Tetapi, karena mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya, tentunya saya merasa lebih baik yaudah kita serahkan saja ke pihak yang berguna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.